Halo semuanya, selamat datang kembali di channel English Feed, saya Miss Nada dari English Feed. Today we are going to learn about weather and season. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan cuaca dan musim. Oke kita langsung saja, the first one is talking about cold weather. Jadi di poin ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengekspresikan atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan di cuaca dingin. The first one is, it's a bit chilly. Artinya it's not too cold or a little cold. Jadi ungkapan ini kita bisa gunakan ketika cuacanya tidak terlalu dingin. Okay, and the second one is, it's freezing. It's freezing. Atau membeku. Jadi it's freezing adalah ungkapan yang bisa kita gunakan ketika cuacanya sangat dingin. It's freezing at the moment. Jadi hari ini sangat dingin. Very cool. Okay, and then we move to the second point. Talking about rain. Jadi di poin ini kita akan belajar atau kita akan melihat ungkapan-ungkapan atau ekspresi apa saja yang bisa kita gunakan ketika cuacanya hujan. The first one is, it's drizzling at the moment. It's drizzling at the moment. Jadi di ungkapan ini atau ekspresi ini hujannya hanya gerimis. Tidak begitu lebat or tidak begitu deras. Okay, or you can say like this. Yesterday it was drizzling. Jadi kemarin hujannya cuma gerimis. Okay, and the second one is, it's only spitting. Jadi di ungkapan yang kedua ini hampir sama dengan ungkapan yang pertama. It's drizzling. Hampir sama karena hujannya tidak terlalu lebat. Hanya gerimis. Okay, it's drizzling or it's spitting. It's safe. And the last one is, my clothes are getting wet. My clothes are getting wet. Jadi baju saya basah. It means that in this expression, you can use this expression when a heavy rain. Jadi kalian bisa menggunakan ekspresi ini atau ungkapan ini ketika hujannya sangat lebat. Okay, now we move to point three or the third point. Talking about bad weather. Talking about bad weather. Jadi di bagian ketiga ini, kita akan belajar tentang ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan ketika cuacanya sangat buruk. Let's see the example. It's very overcast and dark overhead. It's very overcast and dark overhead. So I cannot see the sun. Jadi ini maksudnya, saya tidak bisa sangat gelap. Jadi cuacanya sangat gelap dan kita tidak bisa melihat matahari. So this is the bad weather. Okay, and then we move to the next example. For example, I can't see lightning. I can't see lightning. Today's weather is very bad. I can't see lightning. Jadi contoh kalimat seperti itu. Cuaca hari ini sangat buruk. I can't see lightning. Saya bisa melihat kilat. Saya melihat kilat. Okay, the last expression is I can't hear thunder. Saya bisa mendengar petir. It means that ini cuacanya sangat buruk. Or bad weather. Okay, today's I can't hear thunder. Jadi hari ini saya bisa mendengar petir. Atau suara petir. It means this is the bad weather. Okay, the last point is talking about hot weather. Okay, the expression that can be used is it's baking hot. It's baking hot. It means it's very hot. Jadi maksud dari ekspresi ini adalah sangat panas. The example is last month was baking hot. Jadi bulan lalu sangat panas. Okay, thank you everyone. If you have any questions, you can drop your questions below. Thank you. See you. Bye-bye.